Halo, Shalom, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan diberkati. Dan kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Saat ini saya ingin sharing tentang RHK hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapak di sorga, terima kasih kamu yang mengucap syukur padamu Tuhan untuk segala kebaikan dan anugerahmu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kauasai kami dengan rohmu yang kudus, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadikanmu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita membuka bagian Alkitab yang terdapat di dalam Yohannes 15 ayat 6. Saya bacakan buat saudara ya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Sambil sana pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, rendungan harian keluarga hari ini mengangkat tema tentang kehidupan di luar Kristus. Nah, temanya seperti ini, saudara-saudara. Hidup di luar Yesus Kristus dibakar. Memang temanya agak ekstrim ya. Tetapi seperti itulah yang tertera atau yang dituliskan di dalam Alkitab. Nah, saudara-saudara. Hidup di luar Yesus Kristus itu memang tidak bakalan nyaman dan ujung-ujungnya maut. Kata hukuman ini sebuah kata yang sering dipakai ketika kita berhubungan dengan ranah hukum. Ketika ada orang yang melakukan perbuatan jahat, misalnya menghilangkan nyawa orang lain, atau mencuri, atau perbuatan-perbuatan jahat yang lainnya, pasti dihukum. Keluarga korban akan menuntut supaya hukuman bagi pelaku kejahatan harus setimpel dengan perbuatannya. Kita bisa melihat itu di media masa saat-saat ini ya. Televisi, media sosial. Itu, wah, kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang-orang sekarang itu sudah jauh di luar nalar. Baru-baru ini kita mendengar, bahkan juga membaca, atau menyaksikan, ada seorang ayah yang memang masih ayah muda ya. Dia tega membunuh anaknya yang masih 6 bulan, gara-gara anaknya itu sering menangis ketika dia sedang main game. Dan merasa terganggu, dia sampai menyakiti bahkan sampai membunuh anaknya. Itu memang sudah di luar nalar. Nah, saudara-saudara, hukuman dihubungkan dengan efek jerah. Yaitu, para pelaku dan orang lain yang menyaksikannya tidak akan berbuat hal yang sama sebab berat hukumannya. Perlakuan jahat terhadap orang lain adalah sesuatu tindakan di luar keendak Tuhan. Perilaku tersebut adalah yang dilakukan oleh orang yang tinggal di luar Yesus Kristus. Betul-betul tidak, orang yang tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia memiliki damai sejahtera, saudara-saudara. Dia memiliki kasih. Dan apa yang dimintakan di dalam Alkitab, apa yang dikatakan di dalam Alkitab, dia pasti akan melakukannya. Pasti menyayangi sesama, menyayangi Tuhan, menghormati orang lain. Hal-hal yang sedap didengar, yang memberkati banyak orang, itu yang akan dilakukannya. Berbeda dengan orang yang hidup di luar Tuhan Yesus. Maka, orang tersebut tidak memiliki kedamaian, tidak memiliki roh kudus. Sehingga, apa yang disenanginya, apa yang dirasakan baik menurut dia, itulah yang akan diikutinya. Meskipun, itu adalah sebuah kejahatan. Nah, untuk itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, keberadaan orang yang tidak tinggal atau hidup di luar Kristus, digambarkan seperti ranting yang dibuang dan menjadi kering, lalu dikumpulkan dan dibakar. Pembakaran ini merupakan hukuman yang membinasakan terhadap ranting yang tidak berbuah. Kita bisa baca dalam pembaca Alkitab tadi. Api menghanguskan ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah. Dalam kitab Yeskiel, pasalnya yang ke-15 ayat 6, dikatakan, beginilah firman Tuhan, Allah. Seperti kayu anggur diantara kayu-kayu di hutan, akan kulemparkan ke dalam api untuk dibakar. Begitulah aku lakukan terhadap penduduk Yerusalem. Saudara-saudara, tinggal di dalam Yesus Kristus menggambarkan suatu hubungan yang erat, hubungan yang dekat, dan melekat. Orang yang tinggal di dalam Yesus Kristus, tandanya dia selalu taat pada perintah Tuhan. Berbandingkan dengan Yohanes 15 ayat 10 dan juga 1 Yohanes 3 ayat 4. Hidup mengikuti teladannya dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Mereka yang tidak tinggal di dalam Yesus Kristus akan memperoleh hukuman kebinasan kekal. Nah, saudara-saudara, kita sebagai orang percaya tentu saja tidak mau hukuman yang seperti itu, bukan? Nah, untuk itu, saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk hidup melekat arat di dalam Tuhan. Baca firman Tuhan, baca Alkitab, kita berdoa, kita menjaga hubungan yang baik dengan sesama, bahkan sharing Alkitab, sharing tentang persuka Tuhan, bahkan juga di dalam keluarga. Ya, karena mereka mengikuti teladan kita. Saudara-saudara, mulailah dari diri kita sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.